Nah kebanyakan kasusnya itu sedulur, ketika seorang spiritual memasukkan ke dalam beragak kita Nah terkadang mereka itu, si sosoknya ini susah untuk masuknya gitu Seolah-olah ada yang menghalangi di tubuh si orang ini Bisa dikatakan kebal terhadap energi Kebal terhadap energi Nah biasanya orang yang seperti ini tidak bisa merasakan energi Bahkan bisa dikatakan kebal itu karena dia tidak bisa merasakan energi Tidak bisa dimasuki jin Tidak bisa mengetahui hal-hal goib gitu ya Nah orang seperti ini biasanya tidak bisa untuk menjadi mediator Atau melakukan praktek mediumisasi itu sendiri ya sedulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf videonya kami potong terlebih dahulu Karena kami akan mempersembahkan berbagai macam produk spiritual dan juga parfum atau minyak asli atau impor dari alam Saudi atau luar negeri ya Salah satunya adalah minyak misik hitam, minyak misik putih, minyak misik kobra, minyak kasturi kijang dan lain sebagainya Salah satunya yang saya pegang ini adalah minyak misik hitam asli import dari Arab Saudi ya Minyak seperti ini bisa kita gunakan dalam beribadah Dalam menjalankan aktivitas dan untuk sarana bermeditasi, wiri, majelis taklim dan lain sebagainya Tentu minyak ini asli original 100% tanpa campuran apapun Dan apabila sedulur membutuhkan sarana keselamatan, sarana penjagaan, pengasihan, kerezekian dan lain sebagainya Kami juga menyediakan produk tersebut di Shopee, Tokopedia, Lazada Sedulur bisa klik link di deskripsi box ya Mungkin cukup sekian Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Salam Spiritual Apa kabar? Sedulur semua Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Nah sedulur semua Pada video kali ini Saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual Dunia supernatural dan juga dunia ilmu kegoiban nah sedangkan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang salah satu pertanyaan dari subscriber ya jadi ada yang bertanya, kibagus kok, kenapa saya ketika melakukan mediumisasi susah masuknya nah ini pertanyaannya cukup menarik ya untuk kita bahas disini jadi ada beberapa orang yang mungkin dia mempelajari ilmu goib gitu ya dan dia menginginkan supaya bisa untuk memasukkan kodam-kodam mungkin atau bangsa jin agar bisa masuk ke dalam raganya untuk ditanyai atau sering disebut dengan istilah mediumisasi gitu ya terkadang mereka kebingungan mungkin karena sosok jin yang mereka hadirkan mereka undang supaya masuk ke dalam tubuh itu tidak juga masuk-masuk gitu ya nah makanya disini ada cara atau teknik khusus untuk bisa supaya saat kita mediumisasi itu si makhluk yang kita hadirkan itu bisa masuk ke dalam ragak kita nah kebanyakan kasusnya itu sedulur ketika seorang spiritual memasukkan ke dalam ragak kita nah terkadang mereka itu si sosoknya ini susah untuk masuknya gitu seolah-olah ada yang menghalangi di tubuh si orang ini nah jadi memang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut yang pertama itu mungkin karena adanya bentengan atau penjagaan yang menjaga dirinya itu bisa dari leluhur yang menjaganya atau misalnya dari kodam amalan maupun pengisian yang dimiliki sehingga si kodamnya ini tidak rito apabila ada jin yang menguasai tubuh kita untuk ditanya-tanya tadi ya nah itu yang pertama dan yang kedua itu karena orang ini bisa dikatakan kebal terhadap energi kebal terhadap energi nah biasanya orang yang seperti ini tidak bisa merasakan energi bahkan bisa dikatakan kebal itu karena dia tidak bisa merasakan energi tidak bisa dimasuki jin tidak bisa mengetahui hal-hal goib gitu ya nah orang seperti ini biasanya tidak bisa untuk menjadi mediator atau melakukan praktek mediumisasi itu sendiri ya sedulur karena hal itu tadi ya nah karena dia itu orangnya kebal terhadap energi atau bisa dikatakan juga tidak pekat dengan energi nah jadi ada dua faktor tadi sedulur nah lalu bagaimana solusi supaya kita bisa melakukan praktek mediumisasi tersebut atau memasukkan jin ke dalam tubuh kita untuk ditanyai oleh orang lain gitu ya nah sebenarnya seperti yang kita lihat-lihat di youtube gitu ya di tv dan di berbagai tayangan-tayangan itu tidak semuanya real bahwa itu adalah mediumisasi ada yang settingan ada yang memang benar-benar dia itu melakukan mediumisasi dan dimasuki atau dirasuki oleh bangsa jin gitu ya jadi jangan langsung percaya orang ditanyai ditanyai oleh manusia bahwa dia itu kerasukan jin gitu kan karena orang yang bisa melakukan mediumisasi itu tidak gampang mereka itu perlu latihan dan mereka biasanya sudah terlatih terlebih dahulu sebelum dia melakukan praktek mediumisasi itu sedulur nah latihan yang bagaimana yang bisa untuk menghadirkan bangsa jin supaya bisa masuk ke dalam tubuh kita nah selatihannya sebenarnya sama dengan kita mengolah energi dengan kita melakukan pendeteksian energi hampir sama sedulur cuma biasanya biasanya orang yang sudah pekat terhadap energi itu bisa dimasuki jin atau mediumisasi sedulur biasanya orang yang sudah pekat terhadap energi dan yang kedua itu adalah orang yang pernah mengalami kesurupan tanpa dia sengaja nah biasanya orang yang pernah mengalami kesurupan entah itu dia waktu beberapa tahun yang lalu atau ketika dia masih muda itu bisa dipastikan dia itu bisa dimasuki jin lagi atau mediumisasi itu tadi ya sedulur nah kenapa kok orang yang kerasukan tiba-tiba tidak perlu belajar apa-apa bisa dimasuki jin lagi atau mediumisasi iya karena orang yang dimasuki jin atau kerasukan itu itu bisa diibaratkan cakra-cakranya itu sudah bolong sedulur gitu ya cakranya sudah terbuka akibat di jebol oleh bangsa jin itu tadi nah maka setelah batinnya sudah sudah jebol tadi ya nah maka bangsa jin itu bisa dengan mudah memasuki tubuh kita begitu apalagi dengan dihadirkan oleh seorang seorang spiritual supaya masuk ke dalam tubuh kita nah itu salah satu apa ya cara untuk bisa mediumisasi nah sedangkan yang pertama tadi ya yaitu dengan cara kita sering latihan mengolah energi misalnya seperti kita sering melakukan silat goib silat goib itu kan kita menggerakan mengikuti gerakan energi yang mengalir mengalir di dalam tubuh kita seluruh saat tubuh kita digerakan oleh energi maka kita cukup mengikutinya saja dimana kita sudah mahir melakukan gerakan silat goib maka secara tidak langsung kita juga sebenarnya sudah bisa melakukan mediumisasi gitu ya meskipun pada intinya saat kita melakukan silat goib itu bukan jin yang masuk tapi melekan energi yang membentuk suatu gerakan tertentu gitu ya nah jadi bisa tuh dengan cara sering mengolah energi sering melakukan silat goib silat silat setruman atau silat energi atau apalah istilahnya gitu ya berbeda dengan ini ya apa yang disebut sambatan itu memang dia itu kerasukan makhluk goib juga jadi kalau itu memang susah tapi kalau untuk silat goib menurut saya orang awam pun bisa melakukannya jadi kita hanya dengan melakukan mengikuti gerakan energi yang sudah menggerakkan tubuh kita tadi sedulur nah nanti lama-lama saat kita sering melakukan praktek silat goib tadi lama-lama gerakan itu akan menjadi lebih cepat dan kita akan semakin mahir dalam melakukannya gitu lalu bisa tuh kita nanti coba suruh orang untuk memasukkan makhluk goib yang ada di sekitar kita itu supaya masuk ke dalam tubuh kita itu pun harus memang yang sudah mahir juga ya orang yang memasukkan jinnya juga harus mahir minimal harus mempunyai dasar tenaga dalam untuk menarik bangsa jinnya sedulur nah itu tadi ya pembahasan sedikit tentang kenapa seseorang susah untuk melakukan mediumisasi atau dimasuki oleh bangsa jin ke dalam tubuh kita untuk ditanyai atau diinterogasi seperti yang banyak bertebaran di berbagai sosial media nah paling itu aja yang perlu saya sampaikan dan semoga bermanfaat buat semuanya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam berucap ataupun berkata karena saya hanya manusia biasa baik semoga bermanfaat saya Kibogus Purwas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati